Shalom saudaraku, kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan, dan mengenakan dalam hidup kita masing-masing agar kita semakin bertumbuh dewasa dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Besar harapan kita memahami dengan baik pembelajaran ini dan memberkati kita semua. Pemberitaan kebenaran firman Tuhan ini akan dibawakan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono. Mari kita sama-sama sharing kebenaran firman Tuhan ini di kolom komentar. Tuhan Yesus mengasihi kita dan memberkati kita semua. Kemarin saya berbicara mengenai satu hal yang itu bisa menjadi gambaran, bisa menjadi ilustrasi, bisa menjadi analogi dari pengiringan kita kepada Tuhan dan mengenai proses akreditasi. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan mutu atau kualitas perguruan tinggi dan universitas-universitas. Kalau dulu ada tujuh kriteria, sekarang sembilan kriteria. Satu kriteria itu terdiri dari beberapa butir, bisa belasan butir. Jadi bisa seratus lebih atau bahkan bisa dua ratus lebih butir yang harus dipenuhi bagaimana menyelenggarakan pendidikan tingkat perguruan tinggi. Harus memiliki mata kuliah seperti yang ditentukan oleh pemerintah. Kalau perguruan tinggi harus memiliki penelitian. Harus menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat. Jadi kalau seseorang menyelenggarakan sekolah, dinilai apakah benar-benar menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan apa yang digariskan oleh pemerintah. Kalau fakultas tertentu harus memiliki beberapa mata kuliah. Mata kuliah A memiliki dua SKS misalnya. Harus 16 kali pertemuan. Apakah benar itu diselenggarakan? Harus ada penelitian. Apakah ada bukti penelitian tersebut? Ada pengabdian kepada masyarakat. Apa bentuk pengabdiannya? Misalnya memberi pengobatan gratis di desa Anu. Lalu dampaknya apa? Bukti dampak positifnya apa? Lalu sekolah itu dikunjungi atau visitasi. Yang mengunjungi disebut asesor. Asesor mengunjungi. Tanya apakah benar ada mata kuliah ini? Berapa SKS? 16 kali pertemuan. Betul diselenggarakan siapa dosennya? Ada absennya? Malah contoh absennya. Nanti mahasiswanya juga ditanya. Apa benar ada mata kuliah ini? Apakah guru betul-betul hadir? Di sini ada pengabdian masyarakat. Kan sekolah sudah mengupdate, melaporkan lewat online ke pemerintah. Menristek dikti, mengawasi sekolah dengan baik. Sekarang mendikbud. Jadi mengupload, melaporkan. Pemerintah dapat laporan. Dari laporan itu dibaca. Kamu benar mengadakan pengabdian masyarakat ini di mana? Mana ada fotonya? Ada buktinya? Dampaknya ada? Bagaimana tahu dampaknya positif? Ada wawancara? Ada angket? Itu bisa ratusan, saudaraku. Kriteria itu. Jadi memang tidak mudah menyelenggarakannya. Tetapi kalau sekolah yang serius, tiap hari memang mengerjakan dengan baik. Dusen-dusennya memang betul-betul mengajar. Tanda tangan, absennya. Semua telah dipersiapkan. Aksesor datang untuk visitasi. Kapan saja? Biasanya diberi waktu dua minggu. Nah kalau sekolah tidak sungguh-sungguh menyelenggarakan, itu kan jadi gelagapan, gedandapan. Lalu ngarang-ngarang. Dan itu bohong. Itu penipuan, bisa pidana. Lalu dipersoalkan. Apakah benar ada dosen ini mengajar di sini? Ada enggak SK-nya? Tuh, sampai begitu, saudara. Atau benar uang sekolahnya sekian? Nanti muridnya ditanya, betul uang sekolahnya sekian? Jadi kalau sekolah yang tidak menyelenggarakannya dengan baik, wah bisa gelagapan kalau dikunjungi oleh asesor itu, saudara. Diberi waktu dua minggu, akan dikunjungi. Waduh, sudah gelagapan, saudara. Benar betul punya ruangan untuk guru, ruangan untuk mahasiswa, ruangan untuk senat mahasiswa, dan seterusnya, saudara. Tapi kalau sekolah itu menyelenggarakannya dengan baik, membuat penelitian, penelitian dosen dan dosen, dosen dan mahasiswa, jadi buku, sudah siap, dikerjakan tiap hari, hasilnya tiap minggu ada terus. ada penelitian, ada pengabdian masyarakat, ada fotonya, dampak dari pengabdian masyarakat itu apa, juga diperoleh, wawancara atau angket, dikerjakan tiap hari. Kalau ada dosen, misalnya pergi ke luar negeri, seminar, di foto, undangan, surat undangannya di, ada, ada, terus dampak dari seminar itu apa, bagian dari pengabdian masyarakat. Ada kerjasama dengan sekolah-sekolah luar negeri, biasanya harus ada, kalau sekolah kita ini, ada tujuh negara, kita membuat MOU. Ada buktinya? Apa isi kerjasamanya? Oh, tidak gampang. Kalau asesor datang itu, dua minggu sudah memberitahu sebelumnya. Lalu sekolah itu persiapan. Namanya persiapan burang. Nah, kalau kita meninggal dunia, tidak diberitahu. Visitasi dari malekat maut yang mencabut nyawa, itu tidak pakai efek atau whatsapp. Bisa langsung dud, jantung kita berhenti berdetak. Apakah kamu menyelenggarakan hidup, sesuai dengan yang digariskan oleh Tuhan? Kalau sekolah harus menyelenggarakan pendidikan, sesuai yang digariskan, ditetapkan, diatur oleh pemerintah. Dengan sembilan kriteria, satu kriteria soal penelitian, satu kriteria misal soal keuangan, soal keuangan, wah itu banyak kriterianya. Apa namanya syarat-syarat yang harus dipenuhi. soal penelitian apa saja. Soal kurikulum, wah aduh rumit saudara. Tapi kita sudah membiasakan diri melakukan itu. Hidup juga begitu. Bagaimana kalau kamu menghadapi orang yang memusuhi kamu? Bagaimana kalau kamu dimintain tolong orang? Bagaimana kamu menghadapi dosa ini? Bagaimana kalau ada godaan itu? Bagaimana sikap hatimu? Dan seterusnya. Itulah sebabnya keselamatan itu dimaksudkan agar kita bisa menyelenggarakan hidup sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia. Yang memang pada mulanya Allah merancang manusia itu bisa segambar dan serupa dengan dia. Dan kalau manusia telah jatuh dalam dosa, manusia tidak menyelenggarakan hidup sesuai dengan maksud Allah menciptakan manusia. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan keagungan Allah. Tidak nampak keagungan sangkalik di dalam hidup manusia itu. Sudara lihat binatang paling cantik, paling pinter, tidak bisa memancarkan keagungan Allah. Hanya makhluk manusia yang bisa memancarkan keagungan Allah. Tetapi manusia yang telah jatuh dalam dosa manusia yang telah rusak ini menjadi serigala bagi sesamanya. Homo hominilupus. Kalau tidak secara terang-terangan, secara terselubung. Kalau tidak secara besar-besaran, tapi dari kasus-kasus kecil. Dasarnya adalah ya menjadikan sesama itu korban. Korbannya itu bisa pasangan hidup yang terimidasi oleh kasarnya suami, jahatnya mulut suami, atau suami yang menderita akibat istri. istri itu kelihatan cantik, lembut, wah ternyata ganas. Dia tidak bisa nyakar pakai kuku. Pakai ini. Makanya suami usia 40 tahun sudah kayak usia 76. Tekanan batin terus. Enzimnya rusak. Akhirnya kena TBC. TBC bukan karena faktor virus dari luar, karena tekanan batin terus. Paru-parunya mengecil. Makanya cari istri itu, istri yang makin segambar serupa dengan Allah. Jangan amin yang sudah menikah. Jangan amin. Apa lagi ibu-ibu? Jangan amin. Aduh tangisi dirimu sendiri. Loh? Kok masih amin? Oh kalau menangis diri sendiri amin ya. Cari suami itu suami yang diproses Tuhan menyelenggarakan hidup sesuai dengan tatanan kehidupan yang Allah gariskan. Kalau suami yang masih punya jurus serigala, korbannya itu orang-orang paling dekat. Iya, korbannya itu orang-orang paling dekat. Dan jujur saja kita itu sudah banyak makan korban, saudara. Iya. Mestinya jadi Kristen itu rela jadi korban. Tapi bukannya jadi korban, tapi makan korban. Nah, kita sekarang kalau diakreditasi oleh Tuhan kira-kira bagaimana, saudara? Saudara, kalau diakreditasi Tuhan dengan kriteria seperti Yesus, karena Yesus itu model manusia yang ala gandaki. Saudara, sudah makin serupa dengan dia, tidak? Kalau sudah begini, seakan-akan saudara tidak tahu berbahasa Indonesia. Termasuk saya ini kan biar pendeta juga telah mengalami jalan hidup yang rusak. Tidak menyelenggarakan hidup sesuai dengan tatanan Allah. Kalau roh kudus ditaruh dalam diri kita ini, supaya dalam segala hal tiap hari kita hidup di dalam tatanan Allah. Kalau orang Israel, kalau agama-agama pada umumnya, Torah bagi Israel itu hukumnya. Yang penting tidak melanggar Torah, tidak membunuh, tidak berjina, tidak mencuri. enggak ada salahnya. Tapi sikap kita yang melukai orang dari hal-hal kecil, itu jangan di saudara pandang bukan kesalahan. Sebab kalau orang Kristen itu Tuhan hukumnya. The Lord is my law. Jadi yang kita jaga itu perasaan Tuhan. Kalau orang menjaga perasaan Tuhan, pasti menjaga perasaan suami, perasaan istri, perasaan orang tua, perasaan anak-anak, memanusiakan manusia. Ini bukan masalah pembantu rumah tangga, sopir, bawan kita, atau pejabat tinggi. Ya kalau kepada bawahan, kan kita bilang, eh sini, cepat. Kalau kepada orang, yang kita anggap lebih terumat, pejabat tinggi, kan kita bilang, mohon izin Pak. Mohon izin Pak, kalau tidak keberatan, bisa dipercepat Pak. Mohon Pak. Ini kan bukan masalah bahasa luar, tapi sikap batin kita. Bukan soal 2-3 ribu, atau 2-3 miliar. Batin kita, mesti benar. dan roh kudus yang ditaruh dalam diri kita, pasti memberitahu, itu salah atau benar, menyenangkan hati Tuhan, atau melukai dia. Pasti Tuhan beritahu. Tidak mungkin, tidak memberitahu. Tuhan, menjadi Tuhan yang jahat, kalau tidak memberitahu, kita salah. Lalu kemudian menghukum. masalahnya orang tidak mau diberi, tahu, tidak mau tahu, tidak mau ngerti. Suka-suka sendiri, menjalankan hidup. Dia tidak menjaga perasaan Tuhan. Semua kita begitulah, saudara. Kita juga begitu dulu. Sekarang kita belajar untuk hidup sesuai gendala, itu pun sering jatuh bangun dan lupa. Maka saya tulis lagu, ku taruh Tuhan di depan mata. Seakan-akan dan memang demikian, ada kamera yang tersembunyi, ada candid camera. Candid camera yang selalu mengawasi kita. Tidak ada satu haripun, dimana kita tidak diberi kesempatan oleh Tuhan untuk belajar, berubah, menyenangkan hati Allah. Pasti. Tapi kalau kita sibuk dengan kesenangan kita sendiri, tidak bisa. Tadi saya katakan, kalau sekolah betul-betul menyelenggarakan pendidikan dengan baik, tidak sulit, saudara. Asesor mau datang kapan saja, periksa. Kami betul-betul menyelenggarakan pendidikan dengan baik. Ada penelitian, ada pengembangan, pengabdian masyarakat, tridharma, perguruan tinggi kita penuhi. silakan. Ini keuangan kita, nih. Tidak ada yang kita tutup-tutupi dan tidak boleh memang dikarang-karang. Nah, kita itu akan diakreditasi oleh Tuhan. Tuhan pasti beri petunjuk bagaimana kita menyelenggarakan hidup. Jangan sampai tiba-tiba kita mendadak, mati. Kita tidak menyelenggarakan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Konyol kita, saudara. Nah, kita baca Efesus pasal 5. Kita buka Efesus pasal 5, saudara sekalian. Efesus pasal 5, kita mulai dari ayat yang ke-15. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Nah, perhatikanlah dengan saksama yang artinya perhatikanlah kebiasaanmu. Ini bukan kekanak-kanakan, saudara. Serius. Kebiasaan hidupmu. Sebenarnya peta hidup orang itu tidak bisa ditipu loh. Siapa Anda itu bisa dilihat dari berbagai aspek walaupun tidak mutlak. Yang pertama, moralmu. Yang kedua, siapa teman-teman sekitarmu. Bagaimana pendidikanmu. Bagaimana kesehatanmu. Ekonomi-mu. Dari hal-hal ini sudah nampak kamu orang gagal atau orang berhasil. Dari dulu kamu bertanggung jawab atau tidak. pasti kena. Ini tidak jaminan orang kaya itu pasti benar, saudaraku. Bagaimana keluarganya? Bahagia tidak dia dengan ibu ini atau bapak ini? Nanti akan terjawab kok. Kalau hari ini tidak terjawab, nanti akan terjawab. Dan ini membuat kita mesti takut, saudara. peta hidup kita akan nampak. Jangan main-main. Jangan main-main. Percaya, ikutilah apa yang saya katakan. Tidak mungkin Tuhan mengendaki kau jadi manusia gagal. Dari perkara kecil tiap hari apa yang kita ngomong, kita pikirkan. harus ada SOP yang dari Tuhan. Start operation prosedurnya harus jelas. Roh kudus akan tuntun kita. Pasti. Nah, kalau kita tidak peduli hal ini menyakiti Tuhan tidak ya? Anda tidak peduli. ya Tuhan tidak memberilah barang kudus kepada anjing dan mutiara kepada babi. Maka Allah bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi. Kalau Anda sudah terlanjut terikat dunia, ya susah. Maka Tuhan berkata, lepaskan. Jual segala milikmu. Bukan berarti kita memberikan uang kita semua untuk gereja atau yayasan sosial. jangan terikat. Ini kan masalah batin sodara. Jadi orang-orang yang secara materi lemah jangan berpikir wah kalau kita orang miskin pak muda masuk surga. Eh, tidak begitu firman Tuhan. Yang sulit orang masuk surga itu karena cinta uang bukan uang itu. Jadi sikap batinmu kalau orang berduit terikat dengan 2 triliun kalau Anda cukup dengan 2 juta terikat sama. Bukan 2 juta atau 2 triliun ya ikatan batinmu. Amin. Kita beri tepuk tangan dulu. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu bergebiak saat. Sudara mau berubah gak? Amin. Mau berubah? dari pagi itu kesempatan-kesempatan kita menyenangkan Tuhan. Benar. Apalagi kalau ada kesempatan-kesempatan yang lebih ekstrim. Kesempatan berbuat dosa. Wah, itu kesempatan lebih besar untuk menyenangkan Tuhan. Yaitu ketika kita berkata tidak. Kita menyalipkan daging ngawal nafsu kita. Kita menyangkal diri. Itu loh. Jaga perasaan. Jangan ngawur. Jaga mulutmu. Jangan ngawur. Karena nanti kita berhadapan dengan Tuhan yang hidup. Lebih dari segalanya dalam segala perkara selalu melakukan kehendak Bapak. Dari waktu ke waktu dimanapun berada selalu menyenangkan hatimu Bapak. Dengan tekun dengan tekun berlomba memandang anak domba mengambil bagian dalam kekudusan tekatku mengenakan serupa Yesus Tuhan sesuai rancanganmu yang semula menyenangkan 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 dimanapun dan kapanpun dalam segala berkara menyenangkan menyenangkan mari kita benar-benar serius saudara ya dari bangun tidur setiap peristiwa hidup kesempatan Tuhan mendidik kita kesempatan Tuhan mau memberi kita ruangan untuk menyenangkan dia dan itu yang saya pahami sebagai menyembah Allah dalam roh dan kebenaran roh itu tidak terbatas tidak terikat ruang dan waktu menyembah itu tidak hanya menyanyi tapi segala sesuatu yang menunjukkan kita menghormati dia itu adalah menyembah ya kan ada kan istri berkata kamu tidak memandang aku tidak menjaga perasaanku di depan orang karena suami mukul istri depan orang bisa mam kamu tidak jaga perasaanku kamu ngomong begitu depan orang dan sering kita juga tidak menjaga perasaan orang tidak memanusiakan manusia karena orang itu orang lemah kita maki kita mengucapkan kata-kata yang tidak patut ya saudara tidak memanusiakan manusia kita bersalah saudara kita bersalah kita belajar dari hal-hal kecil saudara saudara mau berubah secara aminnya hari ini nanti amin ke depan sama enggak ya sama 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 apa ini seperti kemarin saya sampaikan kalau jemaat saya tanya apakah sudah melakukan ganda Allah diam diam saya desak lagi sudah belum belum kapan mau melakukan lagi sekarang tapi sekian bulan lagi saya tanya sudah ada Allah belum diam dulu belum saya desak saya desak baru belum belumnya itu sama enggak itu masalahnya pak pak bu ini enggak main-main saya juga takut bapak ibu pendeta juga bukan manusia sempurna kalau dia tidak belajar berubah dia juga rusak saudara dimimbar ngomong begini hidup hari-harinya siapa yang bisa lihat saudara tidak lihat saudaraku saya akan pernah berkata begini Tuhan kalau engkau suruh aku bunuh diri di depan jemaat aku bunuh diri pakai peso tajam jes kena jantung mati aku mau menunjukkan aku serius ini apa yang kukatakan ini serius yang kukajarkan ini serius kalau ada suara di hati saya begini Eras kalau bunuh diri jangan depan jemaat di rumah bunuh nafsumu bunuh egomu bunuh nafsu nafsu rendahmu bunuh monster kira-kira begitu baru dimimbar akan memancar kebenaran oh gitu Tuhan jadi Bapak Ibu harus sadar di dalam diri kita masih ada monster yang tidak mau nurut pada aturan dan tatanan yang Tuhan kehendaki ini yang kita mesti robah amin kalau sudah punya komitmen yang sungguh-sungguh roh kudus tidak mungkin tidak berbicara nurani kita tidak mungkin tidak bersuara pasti saudara ini kita mau serius bareng-bareng berubah ini serius saudaraku jadi kapan saja ada visitasi dari roh dari malekat maut mencabut roh kita siap kalau asesor datang ke perguruan tinggi dia beritahu dulu dua minggu sebelumnya diberitahu kalau kematian datang malekat mau datang dia tidak memberikan whatsapp dulu itulah sebabnya kematian kita tidak kita tidak tahu harinya kalau kita tahu tidak natural pertobatannya Tuhan gak kasih tahu supaya kita berjaga-jaga tiap hari sambil berjaga-jaga merubah diri lewat proses merubah diri ini kita bertumbuh makin sempurna kalau Tuhan belum kasih tahu belum ada belum ada visitasi belum ada kunjungan malekat maut suka-suka lalu satu bulan sebelumnya Tuhan kasih tahu anakku tanggal 28 Januari 2020 kamu akan dikunjungi malekat maut baru baru bertobat baru cari gereja akhir tahun gereja-gereja tutup libur akhirnya dibuka youtube aja udah youtube pendetanya lagi doa berkat dia begini begitu Januari mulai rajin ke gereja kebaktian pagi ada siang ada sore ada terus ada terus hari selasa kebaktian kaum ibu dia juga datang ibu-ibu kebaktian dia sendiri gak pake rok kebaktian kaum ibu datang hari sabtu jam 4 ada kebaktian youth pemuda remaja dia datang juga sampai kebaktian anak-anak sekolah minggu di paling belakang udah wah dia langsung bertobat adiknya datang bilang kok ngai boleh pinjem 15 juta gak buat anak ngai laki mau kuliah 30 juta gue kasih ngai pinjem tidak usah pinjem gue kasih gue kasih wah mantep bener saudara sekalian wah coba kalau dulu kok ngai pinjem 15 juta aduh susah kok 5 juta aja gak punya juga berat banget hari ini gak lama dibeli mobil 1 miliar jadi gak natural begitu kalau pria-pria yang mata keranjang gue pikir matinya masih lama nona-nona lewat yang kayak nano-nano lewat seperti ambulan gila begitu dia tahu memati ada nona-nona cantik lewat najis ini tidak natural bro maka Tuhan tidak memberitahu kapan kamu meninggal bapak ibu saya kasih tahu ini serius sebenarnya itu ada angka bulan tanggal tahun dan jamnya kapan meninggal anda itu punya masing-masing cuman kasih tahu gak ya gak dikasih tahu jadi bapak ibu ya jangan sombong ada tanggalnya itu tanggalnya sudah ada percaya gak saudara oh gak percaya oh gak mati you gak mati percaya gak iyalah alah pak budaya gak usah nanya kita udah tahu bukan tahu gak tahu you memang tidak menghargai hidup yang sombong-sombong begitu terserah awas bukan ngancam saya nakutin aja tolong kita berubah amin kita kerewa buat ini untuk berubah bro kalau anda tidak berubah maaf ya bukan ngusir percuma yudh datang kita juga capek ngurusin orang yang gak mau berubah amin kita kita mau berubah nanti saya tanya nanti bu ibu bu bapak ada berubah belum awas bu bapak ada berubah belum kalau jawabnya begini sudah pak itu benar tapi kalau pakai lihat suaminya dulu kalau suaminya inci kakinya berubah 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 bilang berubah sambil meringis nan sakit sepatu pantofel nginjek sendal pas kena ujung ibu jarinya berubah oh mungkin gak nginjek cuman bikin aja berubah gak natural sorry ya saya mau tanya bapak bapak ibu berubah gak ini benar nih pak yosho benar nih dia gak lihat bini nyawang berubah atau sudah latihan aku takut dia takut sama ibu dia mau sos enggak kayaknya berubah ibu saya mau tanya ibu-ibu bapak-bapak berubah gak ngomong apa dia dia ngomong apa dia apa teriaknya sambil marah begitu aku gak mau kalau teriaknya sambil ngaya ngeleng dek ini bahaya bapak berubah ibu berubah ini dia atau gini berubah habis ini minta tolong belintas baru saya mau tanya jujur selama kerehobot bapak-bapak ibu-ibu berubah ibu diam ini yang ditanya bapak-bapak ibu-ibu mensubsidi mana boleh coba saya mau tanya bapak-bapak ibu-ibu istrimu berubah habis ini mami sama-sama tanya ibu-ibu ibu-ibu bapak-bapak berubah gak selangir remote lo kok nangis gitu ini berubah ini sambil melas gitu aku jadi gak percaya berubah gak kebiasaan hidup suamimu kan di matamu dia berubah gak pasti kamu tahu bu tanya istri saya dah pak berubah gak kalau istri bilang gini dia tidak berubah dari dulu memang begitu jahat wah saya langsung berhenti jadi pendeta suwer anda gak lihat lagi saya dimimbar ini tapi dimimbar lain kali gak kali ya pasti kamu berubah amin sekarang saya tanya anak-anak yang lebih jujur anak-anak udah gak mau disuap anak-anak orang berubah gak gak jelas KG kagak jelas KJ kagak jelas coba saya mau tanya anak-anak papa mamamu berubah gak saya minta bapak ibu tidak dua-duanya begini ya aduh tapi saya yakin loh firman yang benar itu pasti membuat suara berubah pasti itu ditandai oleh saya ditandai oleh orang-orang dekat saya saya lihat oh berubah benar berubah pasti berubah cuman seberapa keberlangsungan perubahan itu yang saya saya mesti pergumulkan dan suara dan saya pergumulkan terus ayat berikutnya mengatakan apa janganlah seperti orang bebal bebal tetapi seperti orang arif bebal itu bodoh dan tidak bertumbuh bebal tidak berubah asof ya terus dan bergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat orang tidak mungkin jadi baik mendadak atau jahat mendadak loh bapak ibu gak mungkin orang tidak mungkin jadi jahat mendadak atau baik mendadak gak mungkin tapi dunia kita hari ini lebih mudah mengkondisi orang jadi jahat pergunakan waktu yang ada artinya pergunakan waktu untuk berubah menjadi baik di tengah-tengah arah pengaruh dunia kita yang jahat kita mesti menggunakan setiap waktu dengan baik terus sebab itu janganlah kamu bodoh jangan kamu bodoh tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan ya supaya kamu mengerti kehendak Tuhan mengerti pikiran Tuhan memahami pikiran Tuhan dan memahami perasaannya dalam segala hal yang kita lakukan ini tidak membuat kinerja hidup saudara terganggu atau sekerja saudara rusak tidak tidak mengganggu sama sekali usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan pulang dari sini hati-hati dengan yang kau pikirkan kau ucapkan kau lakukan saya juga begitu saudaraku serius saya juga begitu apalai kalau saya mengingat Tuhan aku ada seperti hari ini karena engkau Tuhan lihat jemaat aduh Tuhan mereka begitu mempercayai gereja ini aduh Tuhan betapa besar hutangku untuk bisa memenuhi tanggung jawab ini ini membuat kita makin harus bertanggung jawab kita bersyukur kita punya rumah mobil diberkati apa yang kita butuhkan Tuhan penuhi aduh saudara masuk kita memelukai hati Tuhan bahkan mati pun bagi kita disediakan langit baru bumi baru apa sih beratnya untuk hati-hati dari segala hal yang kita pikirkan kita ucapkan kita lakukan bisa kalau kita biasakan itu bisa jadi gak berat kalau itu kita biasakan saudaraku kita berhutang kebaikan dari Tuhan semesta alam kalau Yesus tidak datang ke dunia mati di kayu salib aduh kita semua binasa saudara terus kalimat berikutnya dan janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu anggur disini bisa anggur dalam arti harafiyah tapi juga bisa berarti segala sesuatu yang menghilangkan kesadaran dan akal sehat kita Lukas 21 Lukas 21 ayat yang ke 34 kita mulai jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pestapora dan kemabukan pestapora disini kamu hanya mencari kesenangan kesenangan saja sama dengan kemabukan yang tadi saya telah singgung hal-hal yang bisa merusak akal sehat kita mabuk itu bisa mabuk hobi mabuk barang dan segala bentuk hal yang membuat akal sehat kita tidak berjalan dengan baik terus serta kepentingan kepentingan duniawi kepentingan duniawi perimenais biotikais anxieties of this world the worry of this life kekhawatiran kecemasan hidup kita itu seringkali sudah punya banyak saja masih khawatir karena khawatir kita juga jadi perhitungan terhadap sesama keluarga saudara dan bahkan untuk pekerjaan Tuhan Bapak Ibu tidak ada orang yang menjadi miskin karena menolong sesama tidak pernah tidak ada orang yang menjadi miskin karena murah hati terhadap orang lain tidak ada di ujung langit manapun tidak ada apalagi untuk pekerjaan Tuhan tidak ada orang yang murah hati untuk pekerjaan Tuhan menjadi miskin tidak mungkin jadi jangan pelih terhadap sesamamu yang membutuhkan pertolongan jangan perhitungan untuk pekerjaan Tuhan jangan diminta baru memberi itu tidak natural saudara jangan diminta baru memberi itu tidak natural saudara oke teruskan dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu cerah ya jangan khawatir dukung pekerjaan Tuhan jangan khawatir dengan hidupmu tidak ada orang jadi miskin karena membantu pekerjaan Tuhan tidak jadi miskin karena menolong sesamamu jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat lalu ayat yang ke 36 berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia kalau kita kuat kita benar hidup kita benar maksud saya kita tahan berdiri kita kuat di hadapan Allah karena kita telah menjalani hidup sesuai kehendaknya ayo kita berubah paksa dirimu berubah sampai menjadi irama yang benar amin terakhir terakhir Terima kasih.